Intro Untuk apa ada Maudie Ayunda? Ya untuk nyanyi dong. Maudie Ayunda untuk apa? Kini ku tahu Bila cinta tak bertumpu pada status Semua orang tahu bila Kita sepasang kekasih Namun status tak menjamin cinta Kini ku tahu Bila cinta tak bertumpu pada lidah Lidah bisa berkata Namun hati tak sejalan Kata-kata tak menjamin cinta Untuk apa? Untuk apa cinta tanpa kejujuran? Untuk apa cinta tanpa perbuatan? Tidak ada artinya Untuk apa? Untuk apa cinta tanpa pembuktian? Untuk apa status kita bertahankan? Bila sudah tak menjamin cinta Bila sudah tak lagi cinta Kini ku tahu Bila cinta tak bertumpu pada lidah Bila cinta tak bertumpu pada lidah Lidah bisa berkata Namun hati tak sejalan Kata-kata tak menjamin cinta Untuk apa? Untuk apa cinta tanpa kejujuran? Untuk apa cinta tanpa perbuatan? Tak ada artinya Untuk apa cinta tanpa pembuktian? Untuk apa status kita bertahankan? Bila sudah tak menjamin cinta Untuk apa cinta tanpa perbuatan? Untuk apa cinta tanpa perbuatan? Terima kasih. Aduh kembaran aku. Halo apa kabar? Mau di sehat? Sehat banget. Eh udah ya? Udah gak apa-apa ini punya aku nanti. Ini aku kalau karaoke di rumah pake ini aku ambil aja. Silahkan duduk. Aku taruh sini aja ya. Boleh. Mau minum dulu boleh? Wah oke. Mau makan kerupuk juga boleh. Ini ada cemilan hari ini dari Cika Jessica. Setiap hari biasanya cemilannya kue-kue kenapa kerupuk ya Dito ya. Dito sudah kenal sama Maudie? Oh iya belum kenal. Sudah. Sudah kan? Eh oh iya biar lebih official. Oke oke silahkan. Halo Maudie. Ini udah kenal kita akrab banget. Oke silahkan kembali Dito. Jadi kamu tuh sebetulnya udah disini masih di Inggris masih mudah mandir nih. Iya masih bulak balik. Setiap 2 bulan masih bulak balik. Lagu ini katanya pertama kali didengarkan diberikan ke kamu waktu kamu masih di Inggris juga. Iya. Jadi ini single salah satu dari album aku yang terakhir. Dan basically album itu proses pembuatannya long distance. Jadi lagu ini tuh aku bikin demonya atau apa itu disana. Jadi aku kayak mulik-mulik sendiri dan lain-lain gitu. Mulik-mulik sendiri mudah mandir kontak sama yang disini dan lain sebagainya gitu ya. Melan-melan terus ngedengerin oh suka gak arrangement kayak gini gitu-gitu deh. Makanya pada waktu itu juga waktu dinet mengadakan Indonesian Choice Awards yang kemarin terakhir. Kamu mendapatkan perhargaan sebagai female singer on radio di Indonesian Choice Awards 2015. Tapi karena berhalangan hadir jadi aku harus mengakui penghargaannya berupa piala yang keren banget itu. Lagi begini. Aku pinjem dulu aku taruh di buffet rumahku. Oh gitu. Aku bawa-bawa ke Arisan. Aku taruh di sini juga. Oh di situ pialanya. Iya aku turun nantara jatah ke sekolah juga aku turun bawa-bawa gitu. Aku sorry banget ya tapi sekarang akan aku kembalikan supaya bisa kamu bawa Dito. Siap Tete. Mana Dito. Ini yang Tete mau bawa. Aku bersihin dulu sebentar. Mari sebentar. Bersihin dulu Tete. Mari. Udah dilapin belum? Kemarin di Arisan sempet takutnya kena. Oke. Kamu mau gak sih? Enggak. Aku ya. Kamu? Aku ya boleh. Ya Dito silahkan. Aduh terima kasih loh Dito. Ini buat Maudie. Iya gak? Iya bener. Betul? Terima kasih. Terima kasih. Wah senang sekali. Boleh ditaruh di sini. Oh ya. Gimana gimana rasanya kamu gak ada sih waktu itu. Aduh sedih banget. Sedih banget dan itu sebenernya sempet takut PHP juga sih. Karena maksudnya jadi mereka minta aku bikin videonya kira-kira 3 hari sebelum acara. Iya. Setelah bilang in case kamu menang. Jadi masih in case juga. Tapi udah harus kayak stress kayak nelfon videographer gitu. Terus ya aku udah bener. Ya gitu deh. Tapi alhamdulillah menang bener aja. Tapi it's nice. Karena ini kan ini voting dari semua yang nonton. Semua yang ngefans sama kamu gitu. Terseleksi juga kamu bisa ada di jajaran nominasi itu. Karena orang-orang yang apa namanya. Mereka memang berkecimpung di industri ini. Dan merasa bahwa kamu punya hak untuk masuk sebagai nominasi gitu. So congratulations wanting in for me. Thank you. Jadi kalau di Inggris aku denger katanya kalau lagi iseng-iseng lagi gak apa namanya. Gak belajar melepaskan stress dari pelajaran. Katanya nulis-nulis lagu juga itu masih terus ya waktu itu aku sempat nanya sih waktu itu. Masih. Justru disana paling produktif. Dan anehnya tuh biasanya kalau aku lagi di Indonesia aku susah banget nulis lagu bahasa Indonesia. Weirdly. Jadi aku malah larinya ke nulisnya bahasa Inggris terus. Segera disana nulisnya dalam bahasa Indonesia terus. Mungkin karena kangen bahasanya juga dan lain-lain. Jadi justru lebih produktif. Oh iya biasanya kalau malem, siang, subuh, sore atau gak tentu. Malem lagi hujan gitu. Malem lagi hujan? Sendiri pastikan gak usah terus galau bengong-bengong apa-apa. Terus kalau malem disana disini orang udah tidur. Oh iya udah gak ada yang bisa di. Maksudnya mama gitu udah tidur. Emang siapa sih biasanya yang suka SMS kamu ganggu-ganggu. Ya temen-temen aja. Itu yang nanya say udah makan belum say. Say. Loh anak sekarang gitu kan gak? Shin apa sih? Jo bro? Papa Mama. Papa Mama? Hei. Kamu gak boleh panggilan sama pacat Papa Mama. Aku nanti pengen denger dong ada lagu yang kamu ciptain disana. Oh boleh boleh. Nanti ya abis ini ya. Aku pengen kasih liat juga nih video klip. Video klipnya untuk apa. Boleh ya ada disini sedikit aja. Boleh kasih liat? Untuk apa? Untuk apa cinta tanpa kejujuran. Tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Untuk apa? Untuk apa cinta tanpa pembuktian. Untuk apa status kita bertahankan. Bila sudah tak lagi. Cantik banget. Syutingnya di Sumba. Untuk sekali Sumba cantik banget. Bagus banget deh Sumba tuh. Jadi itu kita shooting sama Kak Davi Linggar. Sama Mbak Citra Subiakto. Jadi mereka juga udah ngefans banget sama Sumba tuh. Bulak balik terus. Akhirnya dia ngajak aku kesana juga. It's so nice Maudie gini-gini. Dan kayaknya bakalan cocok sama inti dari cerita video klipnya juga. Yaitu kayak moving on through traveling. Right. Jadi dalam proses si cewek ini traveling. Dia pelan-pelan kayak melepaskan si sosok mantannya itulah. Mantan itu. Siapa tadi namanya disebutin mantannya tadi. Hah gak disebut. Oh gak iya. Usaha B di toh. Gak pernah berhasil. Tahu. Lalu nanti aja gak usah dikeluarin. Gak boleh. Gak boleh disini. Oke. Oh pantesan aku tuh beberapa waktu lalu ngeliat di Instagramnya Davi sama Instagramnya Citra di Sumba lagi. Cantik banget. Terus ada selalu mereka kasih ada sosok cewek dari jauh tapi gak dikasih liat siapa. Ternyata itu pas shooting video klip kamu kali ya. Oh i see. Oke. Nah sekarang aku pengen dengerin lagu yang sudah kamu pernah kamu ciptakan kemarin waktu di Inggris. Boleh gak sih sambil pake. Oh gitar ya. Ini gitar aku nih yang biasa aku. Yang bisa dimainin di rumah ya. Gak kalau sore-sore kan tukang si Omai kadang-kadang datang jam 3. Kalau jam 3 belum datang aku sambil nunggu. Oh. Main gitar gitu. Oh aku ditemenin ini nih perkusi. Boleh. Nanti aku temenin. Oke. Gitu. Loh kan kolaborasi kolaborasi. Ini mau nikah bentar lagi. Oh serius. Iya. Yang itu. Eh. Aku kasih judulnya dulu ya. Oke. Judulnya Jakarta Ramai. Jakarta Ramai. Ini kamu tulis waktu kamu disana ya. Anehnya. Oke. Pagi memanggil kota yang lelap ini. Ia bertanya bagaimana harimu. Apa kabar mimpi-mimpimu. Apa kau tinggal begitu saja. Apa kabar angan-anganmu hari ini. Jakarta Ramai. Hatiku sepi. Jangan kau tanya. Mengapa sedih. Mimpi-mimpi. Kata kau kau-mimpi. Aku tak tahu. Ku tak tahu. Kata kau-mimpi. Apa arti rasa ini. Entah apa yang ku mau. Penutannya. Dalam diri. Jakarta Ramai. Wuh. Itu. Ya Tuhan, kalau aku terlahir kembali aku mau jadi Maudie aja, aku pengen banget bisa nyanyi. Aduh aku mah bisa nyanyi apa atuh, Maudie udah cantik. Katanya juga kalau begaul itu, begaulnya sama Perdana Menteri Inggris tau jalan-jalannya. Abis ini kita ngomongin ya tentang itu. Iya keren banget jangan kemana-mana tetap disini. Masih ada Maudie. Kita majornya sama dan di universiti yang sama. Jadi dia perfect alum banget. Ini calon Perdana Menteri Inggris bisa jalan-jalan. Ya siapa tau orang Indonesia pertama Perdana Menteri Inggris. Pejau banget. Agak gak nyambut.